Halo, kembali lagi dengan saya Hari Karis Pandi channel Sambur Bandi Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah riset Yaitu saya akan keliling di SPBU-SPBU Kota Magetan Yaitu ada 6 Disini ada botol-botol Dan saya masing-masing akan membelikannya dengan Pertalit 10.000 rupiah Nah, seperti apa hasilnya? Apakah sama atau berbeda satu sama lain? Penasaran? Makanya, jangan kemana-mana Oke, saat ini kita berjalan di kompensin yang pertama Yaitu kompensin Sukomoro Bulu Jadi nanti disini ada 6 buah botol Nanti masing-masing akan kita isi 10.000 rupiah Dan kita juga sudah menyiapkan uang 10.000an rupiah Ini ada 6 Kita sudah mempersiapkan semuanya Jadi supaya tidak mencurigakan Waktu saya membeli bensin di dalam botol Perekaman saya lakukan dengan kamera di dalam mobil Yaitu menggunakan kamera belakang Halo Ya, terlihat dari belakang Seperti itu jadi kamera depan Saya matikan dan saya simpan Seperti itu Tes-tes 1, 2, 3 Jadi saya memasang mikrofon di dalam jaket saya Saat ini kita sudah hampir sampai di pom bensin yang pertama Yaitu pom bensin Bulu Sukomoro Jadi kamera ini saya Antikan dulu Diganti kamera belakang Ya, saat ini sudah hampir sampai di pom bensin yang ketiga Yaitu pom bensin Selosari Sudah hampir sampai yaitu di depan sana Biasanya ramai sekali di sini Oke, selamat datang di SPBU Selosari Magetan Kita akan membeli Pertalip di dalam botol Seperti biasa, antri Pertalip Bismillah Ya, pertalip 10 ribu saja ya Iya Tangan lewat Iya Ini tangan kiri ya Ya, matur sun Oke, kita sukses di pom bensin yang ketiga Saatnya kita menuju ke SPBU yang keempat Yaitu SPBU Srogo Panean Oke, kita akan menyeberang di kanan Alhamdulillah Sangat sepi Oke, selamat datang di pom bensin Srogo Panean Bismillah Pertalip saja 10 ribu mas ya Eh, lupa Oke, thank you Alhamdulillah Kita sukses beli bensin di SPBU yang keempat Sekarang kita menuju SPBU yang kelima Oke, selamat datang di Pomp bensin MT Haryono Magetan Ini Pertalita Pertalita Oke, di pom bensin yang kelima kita beli Pertalita 10 ribu rupiah Wah, ada bapak-bapak Oke Bismillah Sepuluh ribu Oke, kita berhasil beli bensin Pertalip Di SPBU yang kelima Jadi satu lagi SPBU Selesai Kita menuju ke SPBU yang terakhir Yaitu SPBU Gita Dini Magetan Antri satu motor Kita akan membeli Sepuluh ribu rupiah Di sini Sepuluh ribu rupiah Bismillah Sepuluh ribu Sud Duduklah Dipate nih AC Oke, kita sukses beli SPBU Beli bensin di SPBU terakhir Yaitu SPBU Kita Dini Oke, kita berhasil membeli bensin di masing-masing SPBU Di dalam botol masing-masing 10 ribu rupiah Seperti apakah hasilnya Apakah sama satu sama lain Apakah ada perbedaan Mungkin kalau perbedaannya sedikit atau banyak Penasaran? Aku saya juga penasaran Makanya kita lihat bersama-sama di video kali ini Oke, saat ini kita sudah berada di rumah Jadi di depan saya ini sudah berjajar-jajar rapi Botol-botol Pertalip yang baru saja kita isi tadi Masing-masing 10 ribu rupiah Nah, seperti apakah Jadi kita akan mereviewnya saat ini Sebelum kita mereviewnya Sebaiknya kita Bariskan Serapi mungkin Supaya lebih presisi untuk pembandingannya Oke, seperti ini Untuk penempatannya Pomp bensin 1-6 Saya acak Ya, sudah terlihat jelas Bahwa Dari pomp bensin ke-6 ini Memang memiliki jumlah pertalip yang sama Dari kiri ke kanan Sama Memang seperti ini Bisa kita lihat Menunjukkan garis lurus Sangat lurus Jadi ini memang membuktikan bahwa Pomp bensin Pertamina memang Pasti pas Jadi, semisal memang ada mitos Bahwa Katanya Jika kita beli bensin Contoh 15 ribu Kita harus pesennya 16 ribu Supaya Tidak dirugikan Jadi itu cuma mitos saja Kenyataannya memang ini sangat presisi Pembelian 10 ribu Sama Padahal Hipotesi saya sebelumnya adalah Masing-masing SPPU memiliki jumlah yang berbeda Jadi, semisal SPPU 1 dengan SPPU 2 memiliki perbedaan yang Cukup signifikan Tapi kenyataannya tidak Semua Kenan SPPU memiliki jumlah yang sama Jadi, good job untuk SPPU Pertamina di Kota Magetan Memang benar-benar Pasti pas Seperti itu Salud Jadi, ini bisa mematahkan mitos-mitos Yang mungkin di benak saya Dan teman-teman semua Bahwasannya SBBU Beberapa SBBU ya Oknum-oknum SBBU bermain curang Seperti itu Oke, jadi Demikian ini adalah Riset saya untuk hari ini Semoga menghibur Semoga menginspirasi Dan Bisa memencahkan Rasa penasaran kita selama ini Untuk pengisian bensin di SBBU Pertamina Oke, jangan lupa klik like Dan share ke teman-teman semua Karena Supaya informasi ini bisa menyebar luas Dan tetap pantingin terus channel saya ini Jangan lupa klik subscribe Karena masih ada Akan ada konten-konten menarik berikutnya Oke, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya